Intro Inilah kegiatan belajar membaca Al-Quran dan mengaji yang diikuti oleh anak-anak Tunarungu di Kelurahan Jam Saren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan tekun, mereka mempelajari bacaan ikro dan Al-Quran dengan bahasa isyarat. Kegiatan itu berlangsung di Taman Pendidikan Al-Quran Tunarungu yang berdiri sejak setahun lalu. Uniknya, TPA dikelola oleh Mas Kurun atau yang akrab wisapa Yuyun yang juga Tunarungu. Yuyun tergerak mengajar-mengaji karena menginginkan anak-anak Tunarungu bisa membaca Al-Quran. Di rumahnya yang difungsikan sebagai TPA, ada 13 santri yang belajar yang terdiri atas tiga kelompok yakni anak-anak, remaja, dan dewasa. Kelompok anak-anak belajar mengeja dan menghafalkan huruf hijayah dengan bahasa isyarat lalui bantuan alat peraga berupa kartu. Dengan metode ini, anak-anak diharapkan lebih mudah mengenali huruf hijayah. Sementara itu, kelompok remaja dan dewasa rata-rata sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dengan bahasa isyarat yang mengadopsi metode gerakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Saya menggunakan metode sendiri, contoh, alib, bantai, supaya ada-ada bisa paham bagaimana isyarat itu. Untuk huruf hijayah, selama ini tidak ada kesulitan. Setelah beberapa bulan belajar, santri anak-anak pun bisa mengeja. Adapun sebagian santri remaja dan dewasa semakin lancar membaca Al-Quran, bahkan beberapa orang hafal surat Al-Quran. Sampai bisa ini berapa lama? Sudah harapan surat apa saja? Pak waduh. Sampai bisa berapa lama? Saya akan memenangkan surat penyelamatan. Para santri TPA Tunarumu ini menunjukkan, meski memiliki keterbatasan, dengan semangat yang dimiliki, mereka bisa membaca Al-Quran. Yuyun berharap, dengan kemampuan mengenal huruf hijayah dan membaca Al-Quran, para santri bisa mencintai Al-Quran sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Fadli Rahmawan, Kediri, Jawa Timur